Olahraga Muay Thai pada Pekan Olahraga Nasional 2023, Palembang, Sumatera Utara pekan kemarin. Prestasi tersebut memposisikan Provinsi Maluku di urutan ke-33 dari 34 provinsi yang mengikuti ajang olahraga nasional bergensi. Pada gelaran Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung pada 27 Agustus hingga 3 September 2023 di Palembang, Sumatera Utara, Maluku berpartisipasi di 7 cabang olahraga di antaranya Atletik, Dayu, Karate, Pinju, Taekwondo, Wushu Sanda, dan Kempo. Dari ke-7 cabang olahraga yang diikuti, Maluku hanya mampu mencetak prestasi di cabang olahraga Wushu Sanda dengan rayaan 2 pedali perundu yang dipersembahkan oleh Syahat Karolin Maimina di kelas Wushu Sanda 52 Kilogram Putri dan Ramadhania Salam Pesi di kelas Wushu Sanda 56 Kilogram Putri. Sedangkan ke-4 atlet Wushu Sanda lainnya yakni Adrianus Daniel Sartaresi terhenti di babak 8 besar, Glen Caldi Massive Way terhenti di babak 8 besar, Finesia Keren Marayate di babak pengisihan, Natli Ariansi Pariyama di babak pengisihan, dan Natli Ariansi Pariyama di babak pengisihan. Dari kelahan prestasi cabang olahraga Wushu tersebut, Melkyianus mainima suatu pelatih pendamping saat dikonfirmasi pintar hari melalui media sosial berharap agar ke depannya cabang olahraga Wushu mendapat perhatian khusus dari Koni Maluku ke depannya. Harapannya cabang olahraga Wushu mendapatkan perhatian khusus lagi dari Koni Maluku ke depannya. Untuk mempertahankan kemenangan atlet, atlet kita tetap melaksanakan latihan dan kalau bisa cabang olahraga Wushu masuk ke latihan terpusat ketahui Wushu, supaya ada juga pengadilan-pengadilan baru musuh di depannya lagi. Diketahui cabang olahraga Wushu merupakan cabang yang baru berkembang di Maluku. Eksistensinya yakni sekitar 4 tahun, dan saat ini masih dalam tahap pemibitan atlet junior. Namun nyatanya telah mampu mencetak prestasi di ajang olahraga bergensi tingkat nasional, POPNAS 16 Palembang 2023. Hal ini mendapat komentar dari Ketua Pen Prof. Wushu Maluku, Alberto Svenenglampian. Hasil yang diperoleh dari keberangkatan mereka kemarin itu, ya kami memperoleh dua perunggu. Tentu bahwa sebenarnya Wushu Maluku tidak menargetkan apa-apa. Tidak menargetkan apa-apa karena kami juga tidak memiliki gambaran secara nasional. Bapaknya di Ketua Pencertaan yang terutama, sehingga kami juga tidak menargetkan apa-apa, hanya pesan saya kepada atlet-atlet itu untuk bisa berbuat semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik. Karena ini merupakan barometer bagi Pem Prof. Wushu Maluku untuk menentukan strategi ke depan. Puji syukur kami ajarkan keadilan Tuan Yang Aisyah karena ternyata dalam keterbatasan kami, dalam waktu yang sama sekali sempit. Kami hanya menyiapkan atlet itu dua minggu dan mereka mampu memberikan kontribusi dua medali perunggu dan mungkin itu merupakan satu-satunya cabang olahraga dari enam cabang olahraga yang diikutkan dalam OPNAS yang kalau tidak salah kurang lebih ada sekitar 47 atlet. Kami ikut mensyukuri itu semua. Mudah-mudahan ini merupakan angin segar bukan cuma kepada Wushu Maluku, tapi juga kepada Pem Prof. Wushu Maluku dan juga Pem Prof. Wushu yang ke depannya bisa menempatkan Wushu sebagai sasaran strategis untuk mencapai prestasi yang baik di waktu-waktu yang akan datang. Diketahui cabang olahraga Wushu baru saja bergabung bersama Kontingen Maluku dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional yakni pada Pemnas 16 Palembang tahun ini. Penampilan Perdana Cabur Wushu Maluku tercatat sukses menorehkan prestasi bagi Maluku di Ganca Nasional. Monika Seipalan, Edmond Tupan melaporkan.